Baik kita angkat telpon yang masuk ya ada sahabat yang mencoba menyampaikan pertanyaan via telpon Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dengan Pak Misbahun di Cerbun Utara Pak Misbahun di Cerbun Utara Silahkan bersalawat terlebih dahulu Assalamualaikum Silahkan langsung bertanya kepada Bang Hak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Misbahun Sehat ya Ya ini bukan apa Suuzon atau menjelik-jelikan gibah gitu ya Ini tentang realita kehidupan Saya pribadi sama keluarga saya dan tetangga saya gitu Iya Tentang orang-orang yang termarjinalkan gitu Iya Nah itu Kalau di acara-acara TV itu Banyak orang-orang yang Miskin dari kecil sampai dewasa itu bisa merubah nasib gitu Iya Jadi orang yang Bangkit nih gitu Jadi terpuruk dari kemiskinan bisa bangkit gitu Iya Nah ada orang-orang yang Tidak bisa bangkit dari kemiskinan Sampai tiga generasi Saya keluarga saya sendiri Tetangga saya sendiri Bahkan saya sendiri Seperti itu gitu Iya Nah bagaimana Bang Hak Memberi apa Tips atau siasati gitu Iya Orang-orang yang bisa bangkit dari kemiskinan Atau Dan orang yang terjebak dalam kemiskinan Sampai tiga generasi Tidak bisa merubah nasibnya gitu Nah gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang pertama Bahwa ketika orang mau merubah dalam kehidupannya Yang harus pertama kali dirubah adalah persepsinya terlebih dahulu Pak Misbahun Tidak ada tindakan seseorang Kecuali sesuai dengan persepsi Anggapan Dugaan Itu ya Jadi selama ini Mungkin orang-orang yang termarginalkan yang dia bisa bangkit Itu dia merasa dalam persepsinya Bahwa kesuksesan adalah hak setiap orang Keberlimpahan rejeki Allah akan berikan kepada siapa saja Manjada Wajada Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan Allah berikan jalannya Dan dia fahami itu dalam perspektif yang benar Lalu dia berupaya Nah kenapa orang ada yang tidak mampu Untuk menembus batasan-batasan itu Karena dalam perspektif dan pandangannya Dia melihat bahwa ya sudah lah nasib begini Dan kalau sudah ditentukan seperti ini Ya sudah Nggak bisa kita rubah Emang siapa kita gitu Kita nggak bisa menentukan takdir Yang menentukan takdir ya Allah Kita dibuat miskin ya sudah miskin saja Kita dibuat menderita ya sudah menderita saja Sudah sih Ngarang-ngarang teman pengen jadi orang sugih gitu misalnya ya Perspektif itu Yang merontokkan semua upaya-upaya kita Jadi kita harus bisa melihat dalam perspektif yang tepat dulu Paradigma kita dibenarkan terlebih dahulu Kalau paradigma kita sudah benar Maka akan muncul sebuah ide dan gagasan Yang akan melahirkan sebuah tindakan Jadi tidak pernah orang akan bertindak Kecuali dia memperbaiki paradigmanya dulu Cara pandangnya dalam kehidupan ini terlebih dahulu Nah orang-orang yang termarjinalkan Dan dia berhasil seperti yang tadi dikatakan di TV-TV Dia telah lurus dulu pandangannya Dia benar dulu pandangannya Itu sebabnya Rasulullah Sebelum Madinah itu dibentuk 13 tahun akidah ditanamkan di kota Mekah Akidah itu adalah perspektif Untuk melihat tentang bagaimana ketauhidan Kalau soal tauhidnya benar Itu perspektif tentang ketuhanan benar Maka dia akan bergerak dengan cara yang benar Siap membela mati gitu Kenapa? Karena perspektifnya benar Tapi kalau perspektifnya tidak benar Maka semua tindakan akan sia-sia Udah lah usaha juga Kalau sudah takdirnya miskin Miskin aja Berhenti dia Tidak mau laki upaya Kenapa perspektifnya yang salah? Jadi sepanjang kita tidak bisa merubah paradigma kita Maka kita tidak akan bisa berbuat lebih banyak Upaya kita sebaik apapun Didasari oleh paradigma yang keliru Mengakibatkan kita gampang putus asa Tidak pernah mau berupaya lagi Dan kita menyerah pada keadaan Bayangkan selama tiga generasi Hadirnya Pak Misbahun hari ini Menelpon di tempat ini bukan kebetulan Tetapi ini tanda Bahwa Pak Misbahun dituntut untuk bisa membaca Kehidupan dengan perspektif yang benar Dengan cara pandang yang benar Lalu melahirkan ide gagasan dan tindakan yang benar Lalu berkata Cukup sudah untuk generasi ku hari ini Aku akan merubah dengan cara-cara yang benar Dengan cara-cara yang baik Dengan cara-cara yang tepat Sehingga untuk generasi ke depan Tidaklah sebagaimana diriku Bisa jadi kepayahanku hari ini Kesulitanku hari ini Tapi tidak untuk anak-anak dan generasi ku Sehingga malam hari Dia bisa berkata Wahai anakku Bisa jadi kesulitan ini Adalah supaya Bapak Lebih berupaya Lebih maksimal lagi Sehingga bisa jadi Di eramu nanti Engkau sekolah dengan baik Engkau belajar dengan baik Akan lahir perubahan-perubahan di masa depan Gitu insya Allah ya Jadi paradigma-nya diluruskan terlebih dahulu Insya Allah Baik Abang, terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh Pak Misbahun Yang ada di Cerbon Utara